Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Pancawala Sebuah kisah yang berjudul Senandung Kematian Wanti Dendam arwah yang diperkosa dan dibunuh Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horror dan pengen dibawakan di channel ini Nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami Yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Waktu seperti cepat berlalu Tidak terasa azan mahrib pun berkumandang Terlihat para bapak-bapak warga kampung Sukmajaya Berbondong-bondong menunaikan ibadah sholat mahrib di masjid Selang beberapa saat Ustadz Ali Roshidin pun mengumandangkan komat di spekir masjid Kini Ustadz Ali pun menjadi imam pemimpin sholat mahrib Para makmum pun menuruti gerakan Ustadz Ali sholat yang menjadi imam di masjid Singkat cerita ibadah sholat mahrib selesai Kemudian dilanjut bersikir Para jamaah yang diantaranya kebanyakan warga sekitar pulang ke rumahnya masing-masing Tapi tidak dengan Ustadz Ali dan seorang jamaah yang bernama Rianto Ya, beliau seorang guru yang kini sudah berstatus pegawai negeri Yang mengajar di SD Wanasari Beliau seorang guru pindahan dari SD Wanarejo, Gunung Guntur, Nama Samaran, Yogyakarta Yang dimutasikan pindah mengajar di SD Wanasari Sebelum mereka pulang ke rumah, Ustadz Ali dan Pak Rianto pun sejenak berbincang-bincang di masjid Tidak terasa sudah Rianto tinggal di kampung Sukmajaya Juga mengajar di SD Wanasari Sudah 4 tahun lamanya Rianto sudah akrab dan saling mengenal warga kampung Sukmajaya Begitu juga Ustadz Ali Rasidin, tetangga Rianto Akhir-akhir ini, Santer terdengar yang menjadi buah bibir masyarakat Dari mulut ke mulut Tentang teror hantu sundel bolong yang membuat resah masyarakat Ujah Rianto membuka obrolan Tampak Ustadz Ali pun terkejut mendengar ucapan Rianto Ada yang bilang lagi, katanya hantu sundel bolong itu Jelmaan dari arwah penasaran Wanti Anaknya Bu Narsi, pedagang nasi uduk yang berjualan di perempatan pasar Lokajaya Ucap Rianto lagi Itu tidak benar Pak Rianto Sejenak Ustadz Ali menghela nafas Lalu, setiap manusia yang meninggal dan jasadnya sudah dikuburkan Roh manusia sudah memasuki alam barzah dan rohnya akan tinggal di alam itu sampai hari kiamat tiba Kelak di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju padang masyar Di sana ia akan dikumpulkan, kemudian ditimbang bagaimana perbuatannya semasa hidup di dunia Jika ia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berbuat amal baik semasa hidup Maka ia akan masuk surga Dan jika manusia semasa hidup membangkang perintah Allah, berbuat keburukan dan kedoliman Maka ia akan masuk neraka Perlu diketahui Pak Rianto Setiap manusia selama hidup di dunia didampingi oleh sosok mahluk gaib yang bernama Korin Konon Korin memang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pendamping manusia Setiap manusia, saya maupun Pak Rianto mempunyai Korin masing-masing Sampai ajal menjemput Namun Korin akan menjaga kuburan manusia yang tidak ditentukan waktunya Ujar Ustadz Ali Rashidin menjelaskan Jadi menurut kesimpulan Ustadz Ali Rashidin Sosok yang menjadi sundil bolong itu jelmaan dari mahluk gaib yang bernama Korin Tentu benar Pak Rianto Makhluk gaib yang bernama Korin itu sebangsa dari kolongan jin Ia bisa merupakan sosok yang meninggal itu Kadang suka ada yang melihat hantu arwah kentayangan korban kecelakaan Korban pembunuhan Dan bermacam-macam yang mati tragis Agar manusia yang melihatnya takut Dan jauh dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Agar manusia berbuat musrik Meminta bantuan pada dukun atau paranormal Ada sebuah hadis yang mengatakan Mintahlah pertolongan pada Allah Bukan pada selain Allah Jika seseorang meminta bantuan pada selain Allah Itu termasuk perbuatan sirik Yang dilarang agama dan neraka genjarannya Ujar Ustadz Ali Rashidin menjelaskan Oh jadi begitu Ustadz Ali Terima kasih atas penjelasannya Jadi sekarang saya paham Tidak ada yang namanya arwah penasaran Tentu saja Pak Arianto Oh iya Pak Arianto Apa Pak Arianto sudah mendapatkan calon istri lagi? Belum Pak Ustadz Saya tidak yakin dan saya takut Tidak ada yang mau tulus dan menyayangi Indri anak saya Seperti menyayangi anaknya sendiri Pak Ustadz Memang sudah lama saya hidup menduda Sebenarnya saya kasian sama Indri Semenjak ditinggal mati oleh ibunya 6 tahun yang lalu Maka dari itu Saya ragu apakah ada yang mau menerima Indri Dengan tulus sebagai anak tiri Maaf sekali lagi Pak Arianto Saya semata-mata bukan mencampuri urusan pribadi sampean Pak Saya punya saran Bagaimana Pak Arianto menikahi Ibu Narsi Ibunya Almarhumawati Saya yakin beliau akan menerima dengan tulus Dan menyayangi Indri anak Pak Arianto Saya tahu Pak Arianto seorang hamba Allah yang beriman Dan bertakwa pada Allah SWT Setiap harinya tidak jauh dari ajaran agama Ingat Pak Arianto Ada para ulama mengatakan Kalau sebagian hadis mengatakan Menikallah karena Allah Bukan semata-mata karena cinta Atau segedar menuruti nafsu syahwat Bu Narsi sekarang hidup sebatang kara Ditinggal mati sama anak dan suaminya Ia butuh sandaran hati Apakah Pak Arianto ingat Perjalanan nabi kita Bekinda nabi besar kita Nabi SAW Sosok yang paling berahlat mulia di dunia ini Ia menikahi janda yang ditinggal mati suaminya Yang berjihad di jalan Allah SWT Ia menikah semata-mata karena menolong Dan menjahit nasibnya Ucap Ustadz Ali memberi wejangan Sejenak Rianto melamun dan berpikir Mencerna usulan saran yang diucapkan Ustadz Ali Rashidin Kemudian dengan mantap Mengambil keputusannya Baik Pak Ustadz Ali Rashidin Insya Allah saran dan usulan dari Ustadz Akan saya laksanakan Maaf Saya tidak memaksa sampean untuk menikahinya Itu hak pribadi sampean Cuma saya menyarankan saja Baik Pak Ustadz Usulan Anda saya terima Ya jahitlah nasibnya Bahagiakanlah dia Kini beliau sudah tidak punya siapa Siapa lagi di dunia ini Kehidupannya penuh penderitaan dan kemiskinan Kepada siapa lagi dia berlindung Kepada siapa lagi dia mengadu Mencurahkan kelukesahnya Tolonglah beliau dan rasanya Ibu Narsi orang yang cukup cantik Banyak pria hidung belang yang mencoba mendekatinya Namun mereka sudah punya anak istri Maka itu saya khawatir Beliau takut jatuh pada perbuatan dosa Dan disebut perebut suami orang Perlu diingat Pak Rianto Ibu Narsi seorang wanita yang soleha Yang pasti taat pada suami Ucap Ustadz Ali Rashidin mengungkapkan Alasannya mendekatkan pada Rianto Kalau begitu saya pamit pulang Pak Pamit Rianto Oh iya silahkan Tidak terasa sudah enam bulan berlalu Setelah kematian Wanti Kini tidak terdengar lagi kabar penampakan Hantu Sundel Bolong di Dusun Lokajaya Sudah tidak mencekam lagi Seperti bulan-bulan kemarin Banyak anak muda dan remaja Kini mulai nongkrong Bahkan ada yang begadang sampai pagi Caman dan Bopeng pun sudah mulai lagi Beraktifitas mengadakan ronda malam Sepertinya trauma takut bertemu Hantu Sundel Bolong sudah hilang Zaman semakin maju Teknologi semakin canggih Sayangnya Kerusakan moral semakin tinggi Apalagi di kalangan pemuda Budaya di negara ini Yang menganut adat ketimuran Yang menjunjung tinggi etika Nilai-nilai agama Sopan santun Ramatama dan beradab Kini sudah mulai ditinggalkan Generasi muda saat ini Sudah menjadi generasi muda yang hancur Mereka malah mengikuti Gaya kebarat-baratan Minuman keras sudah menjadi hal umum Di kalangan generasi muda saat ini Pengkonsumsi minuman keras Dan narkoba saat ini Semakin meningkat Setiap tahunnya di kalangan generasi muda Tauran perkelahian hingga berujung Pembunuhan Kriminalitas semakin meningkat Tentu ini sudah menjadi tugas Dari pihak keamanan Utamanya dari instansi kepolisian Di sebuah tempat Belum lagi diskotik Yang banyak dikunjungi pemuda Generasi penerus Mereka kesini untuk Segedar mabuk-mabukan Dan bersenang-senang Nampak terlihat di dalam diskotik Banyak dipadati pemuda yang berjoget Sambil mendengarkan musik disco Disertai lampu kerlap-kelip Menambah suasana di tempat jadi meriah Tidak terkecuali Dua orang pemuda Yang bernama Boris dan Jordi Yang tidak pernah absen Selama seminggu sekali Nongkrong di diskotik ini Ya Mereka ini Dua orang pemuda Yang memperkosa Dan menghabisi nyawa-wanti Lalu mayatnya dibuang Kesemak belukar Harusnya mereka saat ini Masih mendekam di penjara Mereka difonis hukuman penjara Selama 15 tahun Tapi entah bagaimana ceritanya Boris dan Jordi Bisa bebas dari penjara Padahal masa penahanan mereka Baru berlangsung selama 6 bulan Akhirnya Gua bebas Ucap Boris merasa senang Ya Malam ini kita bersenang-senang Merayakan kebebasan kita Mereka merasakan bahagia Atas kebebasan dari penjara Mereka pun mabuk-mabukan Dan memakai narkoba Di tempat diskotik ini Mungkin karena aman Dari razia kepolisian Gua mau tanya sama lu Ucap Jordi setelah Menghisap narkoba Jenis sabu-sabu Emang Lu mau tanya apa Emang lu gak nyesel Membunuh Wanti Ujar Jordi bertanya Ngapain gua nyesel Cewek sombong Dan belagu itu Pantas mati Boris merasa Tidak menyesali Perbuatannya Seharusnya Waktu itu Kita tidak perlu Membunuhnya Kalau dia gak ngamuk Dan memungkulin gua Gak mungkin lah Gua bunuh Gua kan niatnya Cuman mau melampiaskan Hasrat beraih saja Emang sih Gua yang salah Harusnya gua Gak nyuntikin narkoba Ketangan dia Ucap Jordi Merasa bersalah Itu juga kan Karena gua yang nyuruh Suntikin narkoba Ketangan dia Tujuan gua Biar dia juga merasakan Kenikmatan berhubungan intim Sama gua Eh taunya Efek samping dari narkoba Yang lu suntikan Jadi buat si wanita Agresif dan ngamuk-ngamuk Gimana ya Kalau dia jadi arwah penasaran Dan menghantui lu dan gua Sejenak buris terdiam Dengan apa yang di ucapkan oleh Jordi Kemudian Ia malah tersenyum Wah Gua kagak takut Sekalian gua berkosa lagi Kalau dia nampakin diri Tanpa mereka sadari Ada sosok makhluk gaib Yang sedang memantau mereka Makhluk itu menunggu Waktu yang tepat Untuk menjalankan aksinya Makhluk gaib itu Berpakaian gaun putih lusuh Yang penuh bercak darah Makhluk sundan bolong Jelmaan wanti Sudahlah Jangan dibahas Kenapa Boris dan Jordi Bisa keluar dari penjara Nanti takutnya Ada pihak-pihak terkait Yang tersinggung Yang jelas Kedua pemuda ini Termasuk anak Keluarga orang kaya Pasti bisa menyimpulkannya Masing-masing Kenapa kedua pemuda ini Bisa bebas Masih di tempat diskotik Di salah-salah obrolan Jordi Dan Boris Terjadi sebuah keributan kecil Hanya percecokan mulut semata Eh Yang sopan ya Lu pikir gua cewek murahan Ucap salah seorang wanita Yang marah Karena pantatnya Dicolek oleh seorang pemuda Eh Lu ga usah so suci deh Gua tau lu jable kan Ucap pemuda itu Yang mencolek pantat si wanita Selang beberapa saat Plak Tamparan mendarat Di pipisi pemuda itu Yang bernama Martin Gua bukan cewek Yang lu maksud monyet Ucap si wanita itu Setelah menampar wajah Martin Kurang hajar Berani lu nampar gua Dasar perempuan murahan Martin yang merasa terhina Ditampar di tempat umum Di saat percecokan itu terjadi Ternyata diketahui banyak orang Termasuk Boris dan Jordi Sebagian orang ada yang menertawakan Martin Ia hendak melayangkan serangan pada wanita itu Namun tiba-tiba Jordi dan Boris menghampiri si pemuda yang bernama Martin Eh bro Lu beraninya jangan sama cewek Ujar Boris pada Martin Si pemuda yang diketahui dalam pengaruh minuman alkohol Diam lu Bangsat Ini bukan urusan lu Ujar Martin mengertak Boris Kini Martin mendekati Boris Dilayangkan pukulan ke arahnya Namun kali ini Boris berhasil menghindar Tidak putus asa Martin melayangkan pukulan bertubi-tubi Akhirnya mengenai wajah Boris Tidak terima dengan pukulan yang dilayangkan Martin Kini Boris melayangkan pukulan Mereka pun terlibat berkelahian yang sengit Jordi yang melihat itu pun membantu kawahnya Dengan jumlah yang tidak seimbang Dua lawan satu Martin pun akhirnya tumbang di kroyok Boris dan Jordi Melihat ada keributan di dalam diskotik Dua petugas keamanan bergegas menghampiri Dan melerai keributan tersebut Sudah-sudah Jangan bikin keributan di sini Ujar salah seorang petugas keamanan Martin pun bangun Wajahnya terlihat lebam dan hidungnya mengucur darah Di sekanya darah yang mengucur di hidungnya Awas lu Gue panggil teman-teman gue Beraninya keroyokan lu Panggil teman-teman lu Gue kakak takut Ujar Boris menantang Bang, gak apa-apa Tanya seorang perempuan yang tadi dilecehkan Enggak, gak apa-apa Emang kenapa mbak sampai adu mulut sama orang itu Tanya Boris Dia nudung gue pelacur Emang dasar tuh orang mabuknya rese Eh, awas Jangan buat keributan di tempat ini lagi Atau gue akan ambil tirakan tegas Ucap petugas keamanan yang berbadan kekar dan berotot Maaf bang, kita gak bakalan ulanginya lagi Sebenarnya kita cuma niat membela si mbak ini Ujar Boris meminta maaf Kemudian petugas keamanan itu pun kembali ke depan untuk berjaga Makasih ya bang, udah nolongin gue Kalau gak ada abang berdua, mungkin gue udah dianiaya sama lelaki pejian itu Boris dan Jordi pun kembali duduk di bar Mereka memesan minuman keras yang dilayani oleh seorang bartender Ya, memang minuman berarkohol di tempat ini terbilang harganya mahal Karena minuman keras jenis ini Minuman keras impor dari luar negeri Kebanyakan pengunjung diskotik dari kalangan atas Dan orang-orang berduit Selang beberapa saat terdengar kebisingan dari luar Yang dimana kebisingan itu dihasilkan dari suara-suara kenalpot Yang digeber-geber Penasaran dengan suara kenalpot yang digerung-gerung Jordi pun hendak melihat ada apa di luar diskotik Bergegas ia melangkah ke depan diskotik Alangkah terkejutnya Jordi Sekumpulan geng motor yang jumlahnya sekitar 30 orang Ternyata benar Itu semua kawannya Martin Ia pun buru-buru menghampiri Boris Riz, ayo cepat lari Itu kawannya orang yang kita keroyok tadi Di antaranya ada yang membawa senjata tajam Mereka berdua pun kalut dan akhirnya mereka kabur Ke belakang diskotik Ketika mereka hendak kabur Gerombolan geng motor sudah masuk Kedalam diskotik Dilihatnya oleh Martin Dua orang pemudam yang mengeroyoknya tadi Kabur lewat belakang Martin dan kawannya mengejar Boris dan Jordi Mereka saling kejar-kejaran Nampak terlihat di belakang diskotik Dimana Boris dan Jordi kabur Ternyata hamparan perkebunan jagung dan singkong Sudah-sudah Jangan dikejar Ujar Alec Salah satu kawannya Martin Mungkin mereka sudah lari jauh Ayo kita balik Besok malam kita kembali lagi ke sini Pasti mereka bakal ke tempat diskotik ini lagi Ujar Boy Salah satu kawan Martin yang lainnya Martin sejenak terdiam Untuk memulihkan tenaga Karena habis berlari mengejar Boris dan Jordi Tiba-tiba sesosok mahluk gaib Bergaun putih penuh bercak darah Masuk ke raga tubuh Martin Pandangannya gelap Sekucur tubuhnya bergetar Ia merasakan seperti tersengat Adanan listrik Kini yang mendiami raga Martin Bukan sukma Martin Melainkan sosok sundel bolong Nampak mata Martin berwarna merah Wajahnya pucat Berwarna agak kebiruan Nampak terlihat urat-urat menonjol Di wajahnya Tatapannya membawa kebencian Dan dendam Kini sosok Martin berbalik arah Nampak Alec dan Boy terkejut Melihat kawannya itu Matanya berwarna merah Tin, Martin Lu kenapa Tin? Sadar Tin Martin hanya melotot saja Dan menggeram suaranya Kemudian ia mengambil pedang samurai Yang dibawa Boy Kini sosok Martin Membuat pedang samurai Ia pun berlari secepat kilat Tanpa mampu dikejar oleh Boy dan Alec Di lain tempat Boris yang posisinya sudah jauh Dari kejaran kawanan gengnya Martin Kini berada di tempat perkebunan singkong Dalam keremangan malam Kini ia berjalan Karena sudah mengira jauh Dan tidak akan mungkin Kawanan geng Martin mengejarnya Nafasnya kos-kosan Jantungnya berdita kencang Keringatnya mengucur deras Membasahi pipi Bajunya pun sudah basah Karena dibanjiri keringatnya sendiri Ia terus berjalan Walau lelah melanda Semakin jauh ia melangkah Tercium bau amat menyengat Bau itu seperti bau daging panggang Yang dibakar di perapian Dari jarak sekitar 5 meter Nampak terlihat olehnya sayup-sayup Seperti seseorang berdiri di tengah jalan Menghalangi jalannya Dengan posisi membelakangi Boris pun menghampiri orang itu Pak, tolong saya pak Saya dikejar-kejar kawanan geng motor Ucap Boris meminta tolong Namun orang itu hanya diam saja Seperti patung Saat kemudian Orang itu berbalik arah Menengok ke Boris Sontak Boris kaget Ketika melihat orang itu Matanya terbelalak Tubuhnya bergetar Nampak terlihat oleh Boris Sosok orang yang tubuhnya gosong Di sekujur kulit di tubuhnya Mengelupas Nampak terlihat daging berwarna merah Agak kehitam-hitaman Boris pun beringsut mundur Dan berbalik arah Ia berlari ketakutan Karena melihat sosok yang berdiri Di tengah jalan Baru beberapa langkah Ia berlari Tiba-tiba sosok Martin Dengan membawa pedang Berdiri di hadapannya Boris pun bingung Mau berbalik arah lagi Pasti sosok bertubuh gosong itu Masih diam berdiri Menghalangi jalannya Kini ia pun pasrah Dan meminta ampun pada Martin Ampun bro Maafin gue bro Kita damai aja bro Berapapun uang yang lu minta Gue kasih Ucap Boris memohon ampun Namun sundel bolong Yang mendiami raga Martin Matanya melotot tajam Berwarna merah Bak mendendam kebencian Dan dendam Masih ingat kau Wahi lelaki bajingan Yang dulu memperkosa Dan membunuhku Ucap sosok sundel bolong Yang mendiami raga Martin Dalam sekejap mata Apa yang dilihat Boris Berubah menjadi wanti Wanita yang dibunuhnya dulu Dengan perawakan wajah Pucatpasi Di perutnya terdapat luka Yang menganga Darah mengucur deras Ampun wanti Ampun ya aku wanti Maafkan aku wanti Ucap Boris memohon ampun Namun sosok wanti Hanya diam dan melotot Boris pun bersimpu Dan bersujud Meminta ampun Kini sosok Martin Yang berubah jadi wanti Dalam penglihatan Boris Ia mengayunkan Senjata tajam Tepat mengenai leher Boris Dengan sekali tebasan Kepala Boris pun putus Kepala itu jatuh Menggelinding ke tanah Boris tewas Dengan kepala terpenggal Darah pun mengalir Membasai tanah Selang beberapa saat Sundel Bolong Yang mendiami raga Martin itu Keluar dari tubuhnya Tubuh Martin Seketika itu juga lemas Jatuh pingsan Selang beberapa menit Martin pun tersadar Ia kemudian bangun Alangkah terkejutnya Melihat di depan matanya Terkapar Sesosok mayat Dengan kepala terpisah Dengan tubuhnya Jangan bergerak Angkat tangan Ternyata itu adalah Satuan Reserse Satuan Polisi Bertugas di bagian Kriminalitas Tangan Martin pun Diburukul dan Dibawa ke kantor polisi Ampun pak Ampun pak Saya tidak membunuhnya Saya tidak membunuhnya pak Ucap Martin Polisi pun tidak Menghiraukan Ucapan Martin Ia tetap Dikelendang ke kantor polisi Sementara Jordi pun Terus berlari Karena rasa takut Akan kejaran Sekelompok Geng motor Martin Kini ia memasuki Area pemakaman umum Ia pun berhenti sejenak Nafasnya ngos-ngosan Keringatnya mengucur Membasahi tubuhnya Ia edarkan pandangannya Terkejut Saat apa yang ia lihat Ternyata pemakaman umum Selang beberapa saat Tercium aroma kembang melati Kini rasa takut Menghampirinya Jordi Jordi Terdengar suara Yang memanggil-manggil Namanya Suara itu terdengar Sangat liri Olehnya Siapa kau Siapa kau Tanya Jordi Pada sosok suara Tanpa wujud itu Ia pun memiciskan mata Mengedarkan pandangan Sosok yang memanggil-manggil Namanya Dari kejauhan Tampak terlihat Di atas pohon Kamboja Sesosok Makhluk bergaun putih lusuh Penuh bercak darah Sosok itu pun Melayang turun Mendekati Jordi Jordi pun Sontak kaget Sesaat kemudian Makhluk yang berwujud Sundel bolong itu Membuka mulutnya Lebar-lebar Dari dalam mulut Sosok sundel bolong itu Mengeluarkan puluhan Kelabang Dan kalah jengking Kini tercium Bau amis darah Dan bau bangkai Yang amat pekat Menyengat hidung Dari sosok sundel bolong itu Lambat laun Sosok sundel bolong itu Berubah Kini yang Jordi Lihat sesosok Wanita yang ia Perkosa Dan mayatnya Yang ia buang Di semak belukar Sosok sundel bolong Yang berubah Jadi Wanti Terus berjalan Melayang Tanpa menapak Ketana Mendekati Jordi Ampun Wanti Ampun Aku Wanti Maafkan Aku Wanti Ucap Jordi Memohon Jordi Memohon Ampun Matanya Wanti Merah Menatap Jordi Tetapannya Penuh Dendam Dan Kebencian Selangkah Demi Selangkah Jordi pun Mundur Tanpa Disadari Kaki Jordi Menyandung Akar Pohon Ia Terjerembab Jatuh Tubuh Jordi Jatuh Menancap Patok Kuburan Darah Pun Keluar Deras Jordi pun Tewas Dengan Badan Yang Tertancap Patok Kuburan Makhluk Yang Kini Menyerupai Wanti Lambat Laun Berubah Lagi Menjadi Sosok Selot Berwarna Putih Ia Martin Dibawa Ke Kantor Polisi Kedua Tangannya Pun Diburgul Sedang Diinterogasi Aparat Kepolisian Ampun Pak Bukan Saya Pelakunya Pak Ampun Saya Tidak Membunuh Pak Ujar Jordi Memohon Agar Dilepaskan Ia Pun Menangis Di Kantor Polisi Namun Pak Polisi Tidak Mengindahkannya Sama Sekali Tolong Pak Beri Saya Kesempatan Untuk Menjelaskan Semua Kejadiannya Cerita Diambil Dari Sudut Pandang Martin Saat Mau Kerasukan Sosok Tundal Bolok Saat Itu Aku Memang Mabuk Parah Ya Tujuanku Hanya Ingin Bersenang Senang Di Diskotik Dan Mencari Wanita Untuk Memuaskan Napsuku Namanya Diskotik Dan Bar Pasti Banyak Wanita Yang Menjual Diri Menjadi Pekerja Sek Komersial Berapapun Akan Aku Bayar Asal Bisa Tidur Denganku Aku Memang Salah Ya Mengaku Salah Bahwa Aku Tidak Bisa Mengontrol Diri Mungkin Ini Efek Dari Minuman Keras Yang Terlalu Banyak Aku Tenggak Aku Mengira Ia Wanita Jabla Ata Pelajur Perempuan Itu Menamparku Di Depan Umum Jujur Harga Diriku Merasa Jatuh Ditambar Seorang Wanita Di Depan Umum Namun Saat Aku Undak Membalas Tiba Tiba Dua Orang Pemuda Menghampir Aku Pun Terlibat Adum Mulut Dengan Dua Pemuda Itu Hingga Akhirnya Salah Satu Dari Pemuda Itu Berkelahi Denganku Akhirnya Aku Dikeroyok Dan Dikebukin Oleh Kedua Orang Itu Hingga Dilerai Oleh Petugas Keamanan Aku Tidak Terima Atas Pengeroyok Aku Putuskan Balik Dan Memanggil Kawan Kawan Gengku Yang Berjumlah 30 Orang Aku Pun Kembali Ke Diskotik Itu Namun Saat Aku Masuk Ke Diskotik Dua Orang Itu Sudah Lari Sempat Aku Ingin Mengejarnya Namun Kubatalkan Nihatku Namun Tiba-tiba Seperti Ada Sesuatu Yang Merasuki Tubuhku Kepalaku Pusing Pandanganku Gelap Selang Beberapa Saat Aku Terkejut Aku Lihat Aku Berada Di Sebuah Tempat Tempat Itu Begitu Sangat Mengerikan Banyak Mayat Dimana Mana Api Berkobar Dimana Mana Hingga Aku Bertemu Dengan Seseorang Orang Itu Berpakaian Seperti Prajurit Kerajaan Di Zaman Dahulu Ikuti Aku Aku Pun Mengikutinya Hingga Tibalah Aku Di Sebuah Jurang Orang Itu Mendorongku Ke Sebuah Jurang Namun Saat Aku Membuka Mata Aku Terkejut Ketika Tiba-tiba Ada Sesosok Mayat Terkabar Di Depanku Kepalanya Terpisah Dari Tubuhnya Sumpah Pak Aku Tidak Membunuhnya Ucapku Pada Pak Polisi Penjelasanmu Tidak Masuk Akal Dan Tidak Rasional Sudah Jelas Kamu Yang Memenggal Kepala Orang Itu Jawab Pak Polisi Tidak Percaya Penjelasanku Ya Tuhan Sungguh Malang Rasip Ku Ini Aku Harus Mendekam Di Balik Juruci Besi Di Lain Tempat Dua Orang Pemuda Ini Bernama Kiwel Dan Boang Ia Sedang Meringkuk Di Tahanan Kini Sudah 6 Bulan Lamanya Mereka Berdua Di Penjara Karena Terlibat Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Puanti Berbeda Dengan Boris Dan Jordi Yang Sudah Bebas Entah Bagaimana Ceritanya Kedua Pemuda Itu Bisa Bebas Ya Tidak Salah Kita Ceritakan Tentu Teman Teman Bisa Menyimpulkan Sendiri Bagaimana Boris Dan Jordi Bisa Bebas Dari Penjara Sebagai Gambaran Mereka Ini Anak Orang Kaya Yang Mungkin Dengan Kekayaan Bisa Melakukan Apa Saja Berbeda Dengan Boris Dan Jordi Kasus Yang Diadapi Kiwel Dan Boang Termasuk Kasus Terlibat Ganda Pertama Terlibat Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Wanti Kedua Ternyata Kiwel Dan Boang Seorang Pengedar Narkoba Yang Mengedarkan Sabu Sabu Dan Heroin Sebanyak Puluhan Kilogram Akhirnya Kedua Pemuda Ini Yang Bernama Kiwel Dan Boang Divurnis Dengan Dijatui Hukuman Mati Hari-harinya Di dalam Sel Penjara Sebelum Eksekusi Mati Dilaksanakan Kiwel Dan Boang Diantui Perasaan Bersalah Karena Memerkosa Seorang Gadis Bernama Wanti Sehingga Ia Harus Tewas Di Tangan Sahabat Nya Bernama Boris Sebenarnya Boang Dan Kiwel Menyesali Perbuatan Boris Kenapa Harus Membunuh Gadis Itu Boang Dan Kiwel Pernah Berdebat Dengan Boris Setelah Wanti Tewas Di Tangan Boris Seindainya Di Malam Jahanam Itu Boris Tidak Membunuh Wanti Mungkin Saat Ini Boang Dan Kiwel Tidak Akan Masuk Hukuman Mati Hari-harinya Dilewati Dengan Rasa Penyesalan Ditambah Dua Orang Pemuda Ini Kerap Didatangi Hantu Sundel Bolong Yang Begitu Amat Menyeramkan Kadang Kedua Pemuda Ini Berpikir Lebih Baik Di Hukum Mati Daripada Di Penjara Ia Harus Dihantui Terus Menerus Oleh Hantu Yang Bernama Sundel Bolong Hari Itu Komandan Johnny Seorang Polisi Berpangkat Tanya Sertu Johnny Dari Kepolisian Pak Bisakah Bapak Bantu Saya Untuk Bertemu Orang Tua Wanti Itu Permintaan Terakhir Saya Sebelum Saya Dieksekusi Ujar Kiwel Meminta Saya Juga Pak Mohon Pertemukan Saya Dengan Orang Tua Wanti Ucap Boang Sama Dengan Kiwel Sejenak Sertu Johnny Terdiam Lalu Mengelah Nafas Untuk Apa Saudara Boang Dan Kiwel Ingin Bertemu Binyawanti Saya Ingin Meminta Maaf Pak Kepada Beliau Ujar Kiwel Dibarengi Anggukan Boang Baiklah Akan Saya Laksanakan Jawab Sertu Johnny Yang Mengabulkan Permintaan Mereka Ia pun Meminta Polisi Yang Lain Untuk Menjemput Bunarsi Agar Dipertemukan Dengan Kedua Pemuda Yang Akan Dieksekusi Mati Ini Singat Cerita Bunarsi Dan Dua Orang Petugas Kepolisian Yang Diperintah Sertu Johnny Sudah Tiba Di Penjara Bunarsi Kiwel Dan Boang Pun Akhirnya Dipertemukan Oleh Sertu Johnny Ini Bunarsi Ibunya Almarhum Memanti Ucap Sertu Johnny Memperkenalkan Pada Kiwel Dan Boang Kedua Pemuda Itu Bersimpul Di Adapan Bunarsi Bu Maafkan Saya Bu Sudah Terlibat Dalam Pemunan Wanti Dan Saya Yang Memerkosa Anak Ibu Ucap Kiwel Sambil Berderaian Air Mata Mendengar Penuturan Yang Diucapkan Kiwel Bunarsi Pun Terkejut Hatinya Merasa Sakit Bagaimana Tidak Orang Yang Sudah Menghabisi Nyawa Putri Kesayangannya Kini Di Depan Matanya Sejenak Bunarsi Pun Terdiam Air Matanya Berderaian Membasai Pipi Saya Sudah Ikhlas Atas Kematian Anak Saya Mungkin Itu Sudah Suratan Takdir Ilahi Saya Maafkan Kepada Anak Saya Jawab Bunarsi Pagi Itu Di Sebuah Tempat Yang Di Lembaga Permasyarakatan Dua Orang Tahanan Dikiring Ke Sebuah Lapangan Hari Itu Akan Diadakan Acara Eksekusi Mati Kedua Terpidana Mati Atas Nama Boang Dan Kiwel Yang Terlibat Kasus Pengedaran Narkoba Juga Terlibat Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Seorang Gadis Remaja Yang Bernama Pawanti Para Petugas Kepolisian Yang Lain Sudah Berkumpul Di Lapangan Dua Peti Mati Sudah Disediakan Di Lapangan Itu Kini Kedua Terbidana Mati Sudah Tiba Di Lapangan Area Penjara Kepala Kedua Terbidana Mati Itu Ditutup Dengan Sebuah Kain Hitam Kedua Terbidana Mati Itu Kini Berdiri Di Tengah Lapangan Regu Tembak Dari Kesatuan Polisi Sudah Bersiap Selang Beberapa Saat Terdengar Suara Tembakan Yang Dilontarkan Seketika Tubuh Keduanya Amruk Dan Tewas Ketika Jasadnya Terkapar Di Tanah Kemudian Diangkatnya Jasad Itu Ditaruh Di Peti Mati Peti Mati Itu Ditutup Dan Dimasukkan Kedalam Mobil Ambulan Tanpa Disadari Oleh Siapapun Sesosok Makhluk Bergaun Putih Lusuh Penuh Bercak Darah Menyaksikan Acara Eksekusi Penembakan Dua Terpidana Mati Sundal Bolong Itu Tersenyum Dengan Senyum Seringai Yang Amat Menyeramkan Malam Semakin Larut Terdengar Suara Jangrik Bersautan Sesaat Kemudian Terdengar Bunyi Suara Burung Hantu Membuat Malam Kian Sempurna Di Sebuah Pemakaman Umum Menampak Sesosok Sundal Bolong Jelman Wanti Ia Terbang Melayang Mendekati Selang Beberapa Saat Lambat Laun Sosok Sundal Bolong Itu Perlahan Demi Perlahan Berubah Menjadi Sosok Selot Putih Seperti Halnya Dalam Ayat Kursi Yang Artinya Diada Tuhan Yang Berat Disembah Selain Dia Yang Hidup Kekal Lagi Dan Terus Menerus Mengurus Mahluknya Tidak Mengantuk Dan Tidak Pula Tidur Kepunyaannya Yang Ada Di Langit Dan Bumi Tidak Akan Ada Yang Memberatkan Syafaat Di Sisi Allah Selain Isin Darinya Allah Mengetahui Apa Yang Ada Di Hadapan Mereka Serta Di Belakang Mereka Dan Mereka Tidak Mengetahui Apa Saja Ilmu Allah Selain Apa Yang Dikendaki Oleh Allah Kursi Allah Meliputi Langit Dan Bumi Dan Allah Tidak Merasa Berat Untuk Memelihara Keduanya Allah Maha Tinggi Terdengar Bunyi Suara Ayat Ayat Allah Di Langit Sesaat Kemudian Sosok Silat Putih Terbang Ke Langit Kali Ini Cerita Diambil Dari Sudut Pandang Siti Sahabat Wanti Tidak Terasa Sudah Tiga Tahun Lamanya Semenjak Kematian Sahabat Terbaik Wanti Kini Aku Sudah Lulus Sekolah Dan Hendak Melamar Kerja Ke Salah Satu Perusahaan Kini Ibu Narsi Ibunda Almarhum Wanti Sudah hidup Bahagia Dengan Suami Barunya Yang Bernama Rianto Seorang Guru Yang Sudah Berstatus Pegawai Negeri Bun Narsi Dibawa Pindah Ke Rumah Suami Barunya Yang Ada Di Kampung Sukmajaya Oh Jadi Begitu Ya Alur Ceritanya Ucap Salah Satu Pembawa Acara Podcast Di Salah Satu Channel Youtube Iya Mas Iya Sahabat Sejati Saya Semenjak Sekolah SD Sampai SMA Ucap Mbak Siti Mbak Siti Menceritakan Cerita Tentang Wanti Di Acara Podcast Salah Satu Channel Youtube Terima Kasih Mbak Siti Karena Bisa Menyempatkan Waktu Sekedar Berbincang Bincang Dengan Saya Ucap Pembawa Acara Podcast Bila Ada Kesamaan Toko Atau Nama Yang Terkait Dengan Cerita Ini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Oke Teman-teman Sekian Untuk Kisah Kali Ini Semoga Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Dalam Kisah Ini Dapat Dijadikan Pembelajaran Untuk Kita Semua Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Buat Teman-teman Yang Punya Pengalaman Horror Dan Pengen Dibawakan Di Channel Ini Nanti Teman-teman Bisa Hubungi Langsung Kontak Admin Kami Yang Sudah Saya Sertakan Di Kolom Deskripsi Dan Nantikan Kisah Kisah Horror Selanjutnya Tetap Di Channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh